Halo Scorpio, selamat datang di bacaan kali ini. Saya sudah mengambil kartu-kartunya dari berbagai deck dan menatanya di depan saya. Saya akan perlihatkan decknya, kebanyakan adalah deck dari Oracle. Ada dari Everyday Witch Oracle, The Borah Black seperti ini. Kemudian ada Magical Messages from Your Fairies, Oracle Card. Kemudian ada Daily Guidance from Your Angels, ada Monology Oracle Card, Oracle of Shadows and Light, dan terakhir adalah Mystical Wisdom Oracle Card juga. Bacaan utamanya adalah menggunakan Rider Waite, seperti ini adalah kartu yang klasik. Past, Present, Future sudah saya ambil, kemudian ditambah dengan Tarot Illuminati sebelah kiri buat orang lain. Atau bisa juga untuk mendukung cerita yang ada di kartu utamanya ini, juga Past, Present, Future. Oke, kita mulai. Ini adalah bacaan general, buat Scorpio, ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jadi jangan dipaksakan kalau tidak resonate. Kemudian kalau ingin melihat informasi lebih singkat, silahkan lihat di description box di bawah ini. Dan saya tidak menyebutkan periode waktunya, mudah-mudahan sampai di teman-teman sesuai dengan kebutuhannya. Kita mulai dari kartu yang pertama. Accept Love Ini adalah kartu pertama. Biasanya kartu pertama itu punya pesan yang paling besar, yang mendominasi, yang menggambarkan, mewarnai dari bacaan berikutnya. Dan karena Accept Love ini sepertinya menjadi fokus utama, maka saya melihatnya ini sebenarnya adalah issue. Jadi, somehow, Scorpio masih punya masalah untuk menerima cinta yang seutuhnya. Ini. Dan meditation to dig deep. Karena sebenarnya penolakan akan adanya cinta yang diberikan untuk Scorpio itu ada yang menghalangi, dan yang menghalangi adalah emosi yang terdalam. Mungkin ada di area unconscious atau tak disadarinya oleh Scorpio. Jadi, kartu ini mengatakan demikian. Barangkali juga didasari oleh rasa takut bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi dengan Scorpio atau orang-orang dicintai kalau misalnya Scorpio menerima cinta tersebut. Dan kalau kita lihat di sini, Healing Healed Healer memang sepertinya masih ada yang perlu healing di tingkat emosi terdalam dan itu lebih sifatnya di alam bawah sadarnya Scorpio. Dan itu perlu waktu yang panjang untuk bisa sampai pada situasi yang biasa lagi. Di mana ada terima memberi cinta yang bisa seimbang. Dan saat ini sepertinya belum seimbang. Ada sesuatu yang masih menjadi issue. Jadi, setiap kali Scorpio punya hubungan yang dekat, something happens. Karena masih ada hal yang belum solve di alam bawah sadarnya Scorpio. Entah kemudian munculnya jadi ketakutan yang tidak beralasan untuk komitmen misalnya. Untuk membicarakan sesuatu lebih dalam. Berbagai reaksi bisa dimunculkan karena masalah yang terdalam ini. Kalau kita lihat di masa lalu, Will of Fortune, kemudian Five of Swords. Jadi, sebenarnya semua trauma itu justru datangnya dari situasi yang pernah bahagia. Jadi, kadang-kadang kebahagiaan itu merupakan titik awal dari rasa sakit. Karena kita kemudian sudah tahu rasanya bahagia gimana. Kita punya tuntutan dan kita merasa kehilangan hal yang sangat berharga. Jadi, kadang-kadang ya ini. Keberuntungan kadang-kadang juga bisa dilihat sebagai kekayaan. Jadi, mungkin pada satu waktu. Scorpio ini contoh ya. Scorpio menerima penghasilan yang begitu besar. Kemudian karena cukup lama, katakanlah satu tahun, punya kebiasaan tertentu. Ada kebiasaan baru yang kemudian jadi konsumtif. Dan ternyata itu tidak terjadi. Ada perubahan. Ada perubahan. Sementara kebiasaan itu sudah terbentuk dan sudah tahu enaknya, nyamannya. Berada di situasi dengan kelebihan tersebut. Sehingga ketika itu diambil dari Scorpio, ada luka yang besar di situ. Dan mungkin kebiasaan untuk terus meminta yang terbaik. Sementara situasinya sekarang sedang tidak demikian. Jadi, yang tadi cuma dikasih sampel. Ya, sampel happy. Karena cuma sampel, ada waktunya terbatas. Tetapi rasanya itu sudah harus dimiliki selamanya. Maka saat ini, Scorpio berusaha untuk menyeimbangkan. Oke, menyesuaikan diri. Kalau memang adanya begini, saya akan menyesuaikan diri. Tapi itu sepertinya susah. Karena sudah pernah enak tadi. Ini 7 of Wands itu adalah nomor 7 setelah 6 of Wands. 6 of Wands itu pernah menang. Pernah enak. Pernah glory. Tetapi sekarang, rasanya meninggalkan itu tidak mungkin. Maka ke depannya, Scorpio, kita lihat. Kalau memang mengupayakan supaya bisa menyesuaikan diri. Dan kemudian kembali menjadi hidup moderation. Yang biasa-biasa saja. Maka akan ada the start. Ya, apapun yang kau inginkan sebenarnya bisa kau capai. Tetapi dalam posisi, kamu sudah belajar sesuatu sebelumnya. Sehingga berhati-hati ketika mulai. Dan kita lihat satu kartu yang mengingatkanmu adalah Opportunity Knocks. Jadi sebenarnya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu akan ada lagi. Tetapi barangkali yang perlu disiapkan sekarang sementara diambil sebagian dari kenikmatan tersebut adalah menyiapkan supaya Scorpio lebih bijaksana, lebih arif dalam menerima keberlimpahan. Itu yang saya lihat. Tapi memang karena keindahan itu sudah pernah masuk di dalam hati dan kemudian diambil paksa, maka luka hatinya itu masih terasa. Ya, kalau kita lihat di sini juga ya. Di masa lalu orang tersebut mungkin pernah memberikan cinta yang begitu besar. Seven of Swords Tapi bohong Nah, dan dia pada saat ini completely different. Berubah sama sekali. Yang dulu itu dia ya, kita ngomongin dia bukan Scorpio. Tapi mungkin juga ini bisa energinya Scorpio. Yang dulunya penuh cinta, sekarang berubah sama sekali. Berubah sama sekali. Dia seperti cuma fokus ke diri sendiri. Dan ke depannya, dia akan masih tanda petik sengit. Sorry, ini adalah kartu yang keluar. Mungkin resonate, mungkin tidak. Tapi memang Queen of Swords. Ini masih menunjukkan kemungkinan dia masih membawa kata-kata yang keras, yang tidak lagi seperti yang lalu. Atau kalaupun dia sudah menjadi jauh lebih matang karena dia Queen ya. Dia tidak selalu sengit. Tetapi dia bukan berfokus pada emosi, tetapi lebih pada logika. Walaupun dia dalam keluarga. Ya, kartunya seperti ini. Dan ini masa depan. Dan sepertinya kenapa Scorpio, memang Scorpio tidak melepaskan dia. Walaupun menerima dia apa adanya ya. Karena dia adalah yang sangat diinginkan. Dan menginginkan akan tetap bersama. Tetapi anyway, kalau kita lihat kartunya dia adalah Queen of Swords. Dan di posisi masa depanmu adalah Knight of Swords. Ini tidak balance energinya ya. Dia akan lebih dominan. Ya, itu yang terjadi. Tapi sepertinya karena itu tetap merupakan apa yang kau inginkan, pasti juga akan Scorpio akan mempertahankan. Dan disini karena kembali lagi. Masalahnya dirimu adalah accept love. Menerima cinta itu, cinta seperti apa? Itu yang buat orang lain melihat apa sih sebenarnya yang kamu cari Scorpio? Apakah itu yang kamu sebut cinta? Buat Scorpio iya. Buat orang lain kok mau ya? Kok bisa ya? Kayak gitu. Jadi, kalaupun pada satu saat Scorpio mempertahankan situasi ini, maka memang Scorpio butuh untuk meditasi. Selalu mengembalikan energinya diri sendiri. Karena memang ini adalah yang diinginkan. Tetapi dengan tadi, dengan berapa syarat kan? Mungkin dia cukup berduri. Saya mengatakan itu karena ini ya. Di dalam situasi keluarga, tetapi kadang-kadang ucapannya cukup berduri. But you want that anyway. Dan dirimu akan cenderung mengalah. Sehingga, apa yang terjadi, kamu harus mengembalikan energi lagi. Dengan cara meditasi dan belajar untuk menerima cinta. Kalau yang kamu terima adalah kata-kata keras, itu kan bukan cinta kan sebetulnya. Tapi ya namanya, ya belajar mencintai. Belajar menerima cinta. Sebenarnya PR-nya adalah belajar menerima cinta. Oke, ini kartu berikutnya adalah Collision of Beliefs, Styles, Attitudes, and Energy. Jadi, karena kompleks sekali, ya ini penggambaran Scorpio yang kompleks, saling terkait satu dengan yang lain. Sehingga semuanya rasanya komplikatif. Komplikatif. Dan disini, count your blessing, maka kalau memang komplikatif, dan this is you, whatever it is, dan ini adalah pilihanmu. Maka yang bisa dilihat, karena situasinya jelas tidak sepenuhnya smooth sailing gitu ya. Ya, mau gak mau, apa yang diinginkan, apa yang positif, apa yang membuatmu puas karena mendapatkan sesuatu, itu disyukuri. Count your blessings. Jadi, kayak gak boleh ngomel gitu. Dan disini sarannya adalah fokus on service. Ya, fokus pada pelayanan. Maka memang disini fokusnya adalah bukan mendapatkan semua yang terbaik-terbaik-terbaik, tetapi lebih pada bagaimana Scorpio belajar untuk memberikan unconditional love. Service-nya adalah ini yang memang bisa kau berikan dengan semua perjuanganmu, cintamu. Yang kedua adalah acceptance, seperti ini. See yourself and others through the eyes of angels, with unconditional love and acceptance. In this way, you inspire and lift everyone to their highest potential. Jadi, ya tidak jadi masalah bagaimanapun dia. Karena yang penting Scorpio mencintai ini, mencintai situasi ini, mencintai keadaan ini. Dan bisa sibuk sendiri, entrepreneur. Oke, Scorpio. Ini bacaannya sebenarnya sangat mendalam karena bicara tentang apa yang bergejolak di hatimu dan itu saling complicated dengan luka masa lalu, keinginan yang luar biasa, dan kegaya hidup. Semua yang sudah pernah dinikmati, mau hilang atau tidak, keinginan semuanya complicated. Dan ini memang ada di depanmu, kamu punya kesempatan memilih dan kamu memilih untuk tetap berada di sini. Ya, dan kalau berada di sini, artinya menghadapi semua kerumitan tersebut, maka yang bisa kau lakukan adalah berfokus pada service, ya berfokus pada service, unconditional love, serta bersibuk diri sendiri, cari duit sendiri. Pokoknya yang penting, senang-senang sendiri, mencukupi diri sendiri. Oke, Scorpio, wanita indes dari sini. Semoga membantu. Selamat hati dan cahaya.